Intro Waspadai 7 Penyakit Tanpa Gejala Ini Mungkin sebagian besar dari kita pernah difonis mengalami suatu penyakit pada hajas mandi kita merasa sehat. Memang betul beberapa penyakit memang tidak memberikan keluhan pada stadium awalnya, bahkan ketika gejala muncul bisa jadi kondisi setelah memburuk atau sudah stadium lanjut. Berikut adalah penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai karena sering tidak menimbulkan gejala dan tidak disadari. Yang pertama, Hipertensi dan Kolesterol Tinggi Dua masalah ini sangat populer di tengah masyarakat. Hipertensi dan kolesterol yang tinggi pada dasarnya tidak memberikan keluhan apapun bagi penderitanya. Idealnya tekanan darah normal untuk dewasa ialah 120 per 80 mmHg dan disebut Hipertensi Grade 1 apabila tensi 140 per 90 serta Hipertensi Grade 2 apabila tensi 160 per 100. Tekanan darah yang melebihi 180 per 120 disebut juga Hipertensi Krisis atau Berbahaya. Namun ironisnya Hipertensi hingga 200 per 120 pun kadang tidak memberikan gejala apapun. Khusus untuk Hipertensi Krisis, bahaya struk, penyakit jantung, serta pecah pembuluh darah dapat mengancam setiap saat. Serupa halnya dengan kolesterol tinggi, kadar kolesterol yang tinggi ibarat bom waktu yang akan terakumulasi di pembuluh darah atau jaringan hati dan berakibat fatal, padahal obatnya sangat sederhana dan relatif murah. 2. Penyakit Ginjal Kronis Fungsi utama ginjal ialah menyaring darah dan membuang sisa-sisa metabolisme melalui urin. Namun penyakit ginjal tidak selalu ditandai dengan masalah pada urin atau berkemih. Dalam pengalaman penulis, gejala baru disadari saat penyakit sudah memasuki stadium 3 atau 4. Bahkan ada yang harus langsung menjalani cuci darah atau hemodialisis. Sedih rasanya melihat kondisi tersebut. Disebut penyakit ginjal kronis apabila fungsi ginjal telah menurun secara progresif. Hal yang dikhawatirkan pasien dari CKD ini ialah tindakan pengganti ginjal atau cuci darah rutin atau transplantasi ginjal. Apabila sudah stadium terminal atau stage 5. CKD stage 4 tidak akan kembali menjadi stage 3 atau 2 lagi. Demikian seterusnya. Sehingga fokus terapi ialah mencegah penurunan fungsi ginjal lebih lanjut. 3. Diabetes Melitus Terutama di Indonesia, penyakit kencing manis atau diabetes melitus masih banyak yang tak terdeteksi. Pasien terkadang baru datang berobat setelah ada penyakit jantung, ginjal, luka yang tak kunjung sembuh, hingga luka yang telah membesuk sekalipun. Padahal penyebabnya sederhana, kadar gula darah yang tinggi. Beberapa pasien yang pada awalnya mengeluhkan gejala 3P, yaitu poliuria atau sering berkemi, polidipsi atau sering haus, dan polifagia atau sering lapar, serta penurunan berat badan tanpa sebab. Itu adalah gejala klasik diabetes melitus. Walaupun telah muncul, gejala tersebut terkadang terabaikan atau dianggap bukan yang penting. Padahal, keluhan tersebut dapat membuka pintu untuk deteksi diabetes melitus secara dini dan tepat. 4. Osteoporosis Siapa yang tidak kena penyakit yang satu ini? Meski familiar, namun Anda tidak tahu apakah sedang mengalami pengeroposan tulang atau tidak. Osteoporosis tidak memiliki gejala atau keluhan apapun. Seringkali pasien datang sudah dengan nyeri akibat patah tulang atau fraktur atau kejadian jatuh akibat tulang yang rapuh. Angka tertinggi osteoporosis terjadi pada wanita yang menopaus, terutama yang memiliki berat badan rendah. Cara pasti untuk mendeteksi secara dini ialah dengan pemeriksaan kepadatan tulang atau bondensitometri atau pada kasus-kasus awal dapat dilakukan dengan pemeriksaan radiologi. Namun sayangnya pemeriksaan tersebut belum rutin dilakukan pada orang sehat. 5. Penyakit jantung koroner atau PJK Masih ingatkah Anda sesosok artis dan politisi muda dengan porsi tubuh ideal dan rutin berolahraga, namun meninggal mendadak akibat satu kali serangan jantung? Tak heran PJK disebut sebagai pembunuh nomor satu. Dalam ilmu kedokteran, jenis kelamin laki-laki dan usia 45 tahun saja belum ditambah faktor lain sudah termasuk sebagai faktor risiko PJK. PJK biasa muncul sebagai nyeri dada di sebelah kiri, seperti ditekan benda berat yang kadang menjalar ke lengan, rahang bawah, serta pundak. Artinya ada sumbatan di pembuluh darah koroner, namun faktanya PJK bisa muncul tanpa gejala apapun. Pasien dapat tiba-tiba jatuh tergeletak tanpa diketahui sebabnya. Setelah diperiksa rekam jantung, barulah diketahui bahwa pasien mengalami PJK. 6. Infeksi menular, HIV, dan hepatitis Penyakit ini boleh dibilang berbeda golongan dari 5 yang telah dibahas sebelumnya. Namun infeksi menular seperti HIV dan hepatitis dapat muncul tanpa gejala sedikitpun. Selain tidak menimbulkan gejala, penyakit ini mudah menular bila tidak berhati-hati. Pada kasus HIV, butuh bertahun-tahun sejak virus masuk ke dalam darah hingga muncul sebagai gejala. Banyak pasien yang baru diketahui mengalami HIV setelah dirinya terjangkit berbagai infeksi sekunder lainnya. Seperti yang diketahui, pasien HIV memiliki imunitas yang rendah sehingga rentan terkena infeksi. Dengan kata lain, virus HIV tidak membunuh pasien secara langsung, melainkan melalui infeksi-infeksi sekunder tersebut. Pasien HIV paling sering meninggal akibat tuberkulosis atau hepatitis C. Dan yang terakhir, cirosis hepar atau penciutan hati. Seperti halnya penyakit ginjal kronis, masalah kronis pada hati juga dapat mengibatkan perubahan struktur dan penurunan fungsi. Disebut cirosis hati apabila sel-sel normal telah mati, digantikan oleh serabut-serabut fibrosa, ukurannya menciwut dan tidak bisa dipulihkan lagi. Lazimnya kondisi ini diketahui melalui USG hati. Namun ceritanya agak berbeda dengan penyakit-penyakit di atas. Biasanya pasien memiliki riwayat penyakit hati yang berangsur-angsur dan tidak diobati hingga terjadilah cirosis. Penyebab tersering ialah hepatitis kronis yang disepelekan karena tidak ada gejala. Sampai suatu ketika, barulah pasien mengalami muntah darah atau bengkak yang menandakan telah terjadi cirosis. Itulah beberapa penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai karena sering tidak menimbulkan gejala dan tidak disadari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar Anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!